Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang Perkenalkan, saya Dr. Huriatul Anam, Trainer Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan teknik pemeriksaan kesadaran pada kasus psikiatri Tujuan pembelajaran Mahasiswa dapat melakukan dan menerapkan pemeriksaan kesadaran psikiatri serta dapat menginterpretasikan hasilnya Pemeriksaan kesadaran psikiatri Terdapat berbagai tingkatan dalam kesadaran psikiatri meliputi kesadaran jernih, berkabut, delirium, dreamlike state, dan twilight state Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan duduk Perkenalkan Mbak, saya Dr. Irin Saya dokter yang berjaga pada pagi hari ini Dengan Mbak siapa saya berbicara? Saya Yustina Mbak Yustina, Mbak Yustina usianya berapa? 29 tahun Mbak Yustina tahu sekarang berada di mana? Di klinik dok Baik Kalau Mbak Yustina tahu sekarang pagi, siang, atau malam? Pagi dok Oh iya Kesadaran pasien jernih Artinya individu sigap dalam menanggapi rangsang dari luar maupun dari dalam dirinya Individu mampu memahami apa yang terjadi pada diri dan lingkungannya serta bereaksi secara memadai Mbak Yustina, sekarang ada di mana Mbak Yustina? Di warung Mbak Yustina tahu saya siapa Mbak Yustina? Besok aja Mbak, saya ini siapa ya? Mbak Yustina? Enggak, enggak Mbak Yustina sedang ngomong sama siapa? Ini loh, Asep mau ngajak aku ke Papua Asep Asep sedang ngomong ke Papua Saya nggak melihat siapa-siapa di sini Mbak Iya, di Papua Mbak Yustina tolong bisa diturunkan sebentar kakinya Mbak, tolong diturunkan Mbak Apa sih mau ngomong-ngomong betek ya? Besok aja ya Asep sedang ngomong apa Mbak? Kesadaran pasien berkabut Artinya individu tidak mampu berpikir cernih Dan berespons secara memadai terhadap situasi di sekitarnya Tampak bingung, sulit memusatkan perhatian Dan mengalami disorientasi Mbak, sini Ada apa Mbak? Ada apa? Aku mau pergi dari sini Kamu mau kemana? Mbak, tahu saya siapa? Saya yang meriksa Mbak Yustina kemarin Saya dokter Irin Masih ingat enggak? Enggak, enggak tahu aku mau pergi Tahu sekarang di rumah sakit enggak? Enggak Tahu enggak? Kamu siapa? Minggir, saya mau pergi Delirium adalah suatu perubahan kualitas kesadaran Yang disertai gangguan fungsi kognitif yang luas Perilaku dapat sangat berfluktuasi Suatu saat terlihat geduh gelisah Lain waktu nampak apatis Keadaan delirium sering disertai gangguan persepsi Berupa ilusi, halusinasi Namun seringkali halusinasi visual Orang dengan delirium akan sulit untuk memusatkan Mempertahankan dan mengalihkan perhatian Dreamlike state adalah gangguan kualitas kesadaran Yang terjadi pada serangan epilepsi psikomotor Individu dalam keadaan ini Tidak menyadari apa yang dilakukannya Meskipun tampak seperti melakukan aktivitas normal Pada kondisi dreamlike state Penderita tidak bereaksi terhadap perangsangan Twilight state adalah keadaan perubahan kualitas kesadaran Yang disertai halusinasi Seringkali terjadi pada gangguan kesadaran Yang disebabkan gangguan otak organik Penderita seperti berada dalam keadaan separuh sadar Respon terhadap lingkungan terbatas Perilakunya impulsif Dan emosinya labil Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!